Intro Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep melakukan pertemuan bimbingan teknis persiapan aksi 1 pencegahan stunting di Aula SMK Negeri 2 Pakajekne. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Terutama pada seribu hari pertama kehidupan. Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan pengembangan otak sehingga dapat beresiko menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Oleh karena itu, sebelum melakukan aksi 1 analisis situasi, Dinas Kesehatan lakukan bimbingan teknis persiapan aksi 1 di mana dilakukannya pertemuan oleh para organisasi perangkat daerah terkait. Tujuan dilakukannya bimbingan ini guna membahas dan menyempakati data apa saja yang harus disediakan para OPD terkait. Sehingga, pada pelaksanaan aksi 1 analisis situasi, para OPD terkait sudah menyiapkan data yang telah dibahas dalam bimbingan teknis persiapan aksi 1. Dalam pecegahan stunting dilakukan dalam 8 aksi. Di antaranya, aksi 1 analisis situasi program penurunan stunting, aksi 2 penyusunan rencana kegiatan, aksi 3 rembuk stunting, aksi 4 penetapan peraturan bupati atau wali kota, aksi 5 pembinaan kader pembangunan manusia, aksi 6 sistem manajemen data, aksi 7 pengukuran dan publikasi stunting, dan aksi ke-8 review kinerja tahunan. 8 aksi ini akan dilaksanakan dalam penanganan stunting di Kabupaten. Dengan kerjasama 15 organisasi perangkat daerah, diharapkan dengan dilakukannya bimbingan teknis ini, upaya pencegahan stunting di Kabupaten Pangkep dapat optimal. Sehingga, kasus stunting di Kabupaten Pangkep dapat mencapai target zero kasus. Dalam penanganan stunting kan, kita akan selamatkan ada 8 aksi. Di aksi pertama itu adalah analisis masalah. Kalau kita mau melakukan analisis masalah, tentu perlu disiapkan data. Tidak ada atau tidak ada data, tidak ada yang bisa kita analisis. Maka itu dilakukan pertemuan awal, yaitu sebelum melakukan aksi pertama, bagaimana agar supaya setiap OPD dari 15 OPD yang terkait dalam penanganan stunting itu, sudah siap-siap data yang dibutuhkan. Nah, dari pertemuan ini, kita perlu menyampaikan kepada sebuah OPD, data apa sih sebenarnya yang mereka harus siapkan. Kalau datanya sudah ada, insya Allah kita bisa melakukan pertemuan aksi pertama. Dan itulah pertemuan awalnya adalah, bagaimana ada kesepakatan seluruh OPD menyiapkan data pendukung untuk penanganan stunting. Ada 35 indikator yang ada di dalamnya, dan masing-masing indikator itu, ditentukan berdasarkan, oh OPD mana sih yang punya tugas, tidak semua bahwa satu OPD, satu indikator, ada berbeda-beda. Dan masing-masing indikator itu, sesuai dengan tupuksinya masing-masing OPD. Jadi kalau data pendukung itu, sebenarnya yang terkait tupuksinya, yang terkait dengan stunting, apa saja, misalnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Rencana, oh bagaimana pelaksanaan Dinas Keluarga Balitanya, berapa desa yang sudah melaksanakan, kemudian berapa desa sudah dilakukan penyuluhan stunting, kalau kita punya 103 desa kelurahan, apakah 103 penuhnya desa kelurahan itu, sudah dilakukan penyuluhan. Jadi data-data seperti itu yang pendukung. Ada misalnya, oh, 2 data pendukung, sarana persediaan air minum atau air besi untuk masyarakat. Sudah ada, sudah berapa persen yang terpenuhi dalam kebuatan. Saya kira semua itu. Semua data itu ada di OPD masing-masing. Itulah saat ini kita upayakan, untuk kumpulkan, untuk melakukan analisis masalah. Pengharapannya dengan apabila semua data itu terkumpul, maka kita bisa cepat lakukan kegiatan pertemuan aksi satu untuk penanggungan selanjutnya. Oh, dalam perangkat nanti itu ada 8 aksi, dan ini ada aksi bertambah. Ini kegiatan ini, ada pertemuan awal sebelum aksi bertambah. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih. 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 Terima kasih.